Selamat siang semuanya. Kami dari tim Dewi Sartika, ada saya sendiri, Awa Igrimah, bagian front-end developer, yaitu tepatnya di bagian integrasi dari FBA back-end ke front-end, lalu ada Dewi Sartika, bagian front-end developer, yaitu tepatnya di bagian slicing design, lalu ada Kusma Wecitra, bagian back-end developer, yaitu tepatnya di bagian pembuatan server, lalu ada Rahmawati Rahayu, di bagian front-end developer, yaitu tepatnya di bagian slicing design. Di sini kami akan mempresentasikan projek yang telah kami buat, yaitu produk digital bernama SITOL, yang merupakan ruang diskusi yang khusus membahas mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Aku awali semuanya dari film Mario Dilubat, Esbi Margaret. Di film ini kita diajak melihat perjalanan seru seorang remaja bernama Margaret Simon, yang dengan santai dan termuka menjelajahi mas-maskul bertah sambil mencari jati dirinya sebagai seorang perbuan. Maktis informasi yang berguna dan lingkungan yang suportif, membantu Margaret menghadapi semua tantangan sampai akhirnya bisa menerima dirinya sendiri secara sebelumnya. Tapi di Indonesia, remaja kayak Margaret justru mengalami ketidaksetaraan dalam memahami dan menghadapi perubahan tubuh serta identitas dirinya. Hal ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan sama Durex, yang menunjukkan kalau 84% remaja di Indonesia belum mendapatkan edukasi seks. Minum edukasi seks membuat banyak remaja kekurangan informasi dan berhubungan yang mereka butuhkan. Sebagai solusi, kita memperkenalkan SITAK sebagai sebuah aplikasi gratis, aman, dan terpercaya yang menyediakan ruang curhat dan diskusi buat para perempuan di Indonesia. Di sini kita bisa berbagi pengalaman dan petik info tentang kesehatan seksual tanpa rasa takut dan tentunya bebas dari stigma. Berikut adalah solusi yang kami hadirkan untuk menjawab permasalahan yang sudah dijabarkan tadi. Yang pertama, aplikasi kami ini menyediakan platform untuk berdiskusi tentang berbagai topik yang relevan. Yang kedua, aplikasi ini tersedia secara gratis bagi pengguna dan tidak ada biaya perlangganan. Selanjutnya adalah aplikasi kami ini mengungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi tanpa harus mengungkapkan identitas pribadi mereka. Aplikasi kami ini juga didukung oleh tim yang profesional dan memiliki reputasi yang baik dalam memberikan informasi yang akurat dan berkualitas. Aplikasi SITAK kami ini menyediakan lingkungan online yang aman, terkelola, dan anonim di mana setiap pengguna dapat dengan bebas berbagi pengalaman, bertanya, dan mendiskusikan topik seputar kewanitaan tanpa takut dihakimi. Dengan sumber informasi terpercaya, aplikasi ini menjadi tempat yang menyenangkan dan mendukung bagi wanita dari berbagai latar belakang untuk saling berhubungan dan memperkaya pengetahuan mereka. User profile. User profile terdiri dari nama pengguna anonim, dapat memilih topik yang menarik, dan terdapat page bagi user yang aktif. Ini merupakan business flow dari user general, dan ini merupakan business flow dari user ahli. Pada dasarnya, semua user dapat melihat landing page, membuat postingan, dan berkomentar. Tetapi, pada user ahli memiliki akses yang berbeda, yaitu harus membuat akun, menyimpan postingan, dan mendapat reach berupa sertifikat berdasarkan keaktifan dari user tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mendemokkan projek yang telah kami buat, yaitu aplikasi Sheetalk. Untuk halaman pertama dari aplikasi Sheetalk ini adalah halaman landing page. Ini dia, tampilan dari halaman landing page aplikasi Sheetalk. Lalu, untuk menuju ke dashboard, itu klik button gabung yang ada di landing page ini. Kita klik gabung. Lalu, sebelum ke dashboard, user diarahkan untuk memilih avatar terlebih dahulu. Kita pilih avatar, lalu lanjut sebagai avatar yang kita pilih. Lalu, kita masuk ke dashboard aplikasi Sheetalk. Pada dashboard aplikasi Sheetalk ini, berisi pertanyaan-pertanyaan dan juga postingan-postingan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi. Lalu, di sini juga ada menu jawab pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan saja. Dan di sini juga ada menu informasi yang berisi postingan-postingan saja. Di sini juga ada menu topik, yaitu yang mengkelompokkan postingan dan juga pertanyaan sesuai topiknya masing-masing. Seperti pada topik menstruasi ini, dia berisi pertanyaan dan juga postingan yang berkaitan dengan topik menstruasi. Begitu juga topik-topik yang lainnya, isinya sesuai dengan judul topiknya. Lalu, di sini kami juga mengatur pagination agar tidak scroll terlalu panjang. Kita mengatur pagination untuk dashboard postcard ini. Kemudian, untuk membuat postingan baru, kita klik button mulai diskusi baru di sini. Di sini ada pilihan tambah pertanyaan atau buat kiriman. Coba kita tes dulu. Apakah normal? Lalu kita pilih topiknya, lalu kita posting. Kemudian postingan berhasil. Dia akan muncul di dashboard ini. Apakah normal? Hai dua banget sekali. Topiknya menstruasi. Dia juga masuk ke menu topik menstruasi. Selanjutnya, kita coba untuk membuat postingan baru. Kita ke menu buat kiriman. Di sini kita menulis judulnya, dan di sini kita menulis deskripsinya. Di sini kita coba apa yang biasanya kalian lakukan. Di sini kita menulis deskripsi bisa kita edit dengan menu yang ada di sini. Misal ini. Partikel, nyeri high. Biasanya aku melakukan. Di sini kita juga bisa menggunakan ini. Olahraga. Film, kalau ada nyeri. Di sini kita bisa lihat preview dari postingan yang nantinya akan tampil di dashboard. Lalu kita pilih topiknya, lalu kita posting. Berhasil membuat postingan baru, dan tampil di dashboard seperti ini. Dan untuk komentar, itu kita bisa lihat di detail postingan. Untuk menuju ke detail postingan, kita klik pada salah satu postingan. Misal kita pilih postingan yang ini, kita klik. Kita ke detail postingan tadi. Lalu di sini muncul komentar pada postingan yang kita klik tadi. Di sini ada 17 komentar. Lalu untuk user general ini, tidak bisa menambah komentar. Yang bisa membuat komentar itu hanya user ahli saja. Jadi user general ini hanya bisa membuat diskusi baru, dan juga membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan dan juga membuat postingan. Itu dari user general. Nah, untuk user ahli ini, langsung kita arahkan ke menu login. Kita coba login dengan akun ahli. Kita login, berhasil login, dan langsung menuju ke halaman dashboard. Untuk dashboard pada user ahli ini, sama persis seperti dashboard yang ada di user general. Isinya ada postingan-postingan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Mana-menunya juga sama persis. Lalu si ahli ini juga bisa membuat diskusi baru, bisa tambah pertanyaan dan juga buat kiriman. Lalu selain itu, ahli ini bisa membuat komentar. Kita coba membuat komentar. Coba lakukan pemeriksaan di layanan kesehatan tempat. Kita kirim komentar. Berhasil menambah komentar dan tampil di sini. Lalu untuk komentar juga, kita setting pagination. Kita beri pagination. Misalnya di sini ada banyak komentar, seperti di sini 17 komentar. Itu jadi 2 page. Lalu si ahli ini juga bisa menghapus komentar. Dengan cara mengklik salah satu komentar milik dirinya, milik si ahli, lalu klik hapus. Kita klik hapus, lalu komentar berhasil dihapus. Lalu di sini juga ada menu profile untuk ahli. Ini dia tampilan profile dari si ahli. Ada nama ahli dan juga email ahli. Dan juga di sini berisi postingan-postingan milik si ahli dan juga komentar-komentar milik si ahli. Lalu di sini ada edit profile dan juga sertifikat. Untuk sertifikat ini untuk ahli. Dengan ketemuan-ketemuan seperti di sini, yaitu kalau gold badge itu untuk yang berpastisipasi aktif menjawab 100 pertanyaan. Kalau silver itu menjawab 50 pertanyaan dan bronze itu menjawab 20 pertanyaan. Jadi misal si ahli ini sudah mencapai seperti ketemuan di sini, dia akan mendapatkan badge dan juga sertifikat. Untuk si ahli di sini, saya sudah membuat 19 komentar. Kita coba membuat satu lagi komentar. Kita coba membuat satu lagi komentar. Berhasil membuat komentar, lalu kita cek lagi ke profile. Dan di sini ahli berhasil mendapatkan bronze badge dan juga mendapatkan sertifikat atas keaktifansi ahli sudah membuat 20 komentar. Lalu kita lihat sertifikat di sini, kita juga bisa download sertifikat. Sertifikat berhasil di-download. Ini dia sertifikat yang telah di-download. Ada nama dari ahli juga, ada tanggal dari sertifikatnya dibuat. Lalu ahli ini juga bisa edit profile. Di sini ada menu edit profile, misal mau diubah profilnya. Kita juga kirim, dan berhasil edit profile. Lalu selain edit nama dan juga email, ahli juga bisa edit passwordnya, sama seperti edit data-data tadi. Lalu bisa juga edit foto profilnya. Kita coba edit foto. Berhasil edit foto dari ahli, berhasil terubah. Lalu si ahli ini juga ada men-lockout untuk keamanan dari si ahli. Demikian demo aplikasi sitok dari sisi user ahli dan juga sisi user general. Untuk selanjutnya, proyek sitok ini akan terus berprogress. Selanjutnya, kami akan membuat fitur dashboard admin untuk mengelola data-data yang ada di aplikasi sitok. Lalu yang kedua, kami akan membuat fitur seperti kuis atau polling untuk menarik interaksi dari pengguna. Lalu selanjutnya, kami juga akan bekerjasama dengan konsultan di bidang kesehatan seksual dan reproduksi. Demikian tadi presentasi dari kami. Kami menyadari masih banyak kekurangan, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.